lu tau melodi ini, berarti lu udah tua fix tua awalnya gue pengen bikin video coveran nyanyi, cuman gue tau kalian nge-subscribe gue bukan buat denger gue nyanyi tapi suatu saat gue bakal bikin, tapi nyanyi bukan gue, tapi bini gue suaranya bagus banget dan lu harus denger, bagus banget coy tapi ntar lah kalau subscribernya udah banyak, kalau sekarang ntar gue dimarahin, ya nonton dikit gitu ya gue bikin video ini karena gue tau kalian mungkin butuh ini, oke gue taruh gitar dulu gimana social distancingnya, gimana WFHnya menyenangkan, tentu tidak ya saya tau, bosan, menjemukan, penat, suntuk ya tapi mau gimana lagi lah temen-temen, ini cara terbaik supaya kita terhindar dari wabah virus corona yang makin lama kurvanya makin naik aja gitu jadi, yaudah kita sama-sama disiplin, bareng, sama-sama, ini masalah kita bareng setiap kita melakukan social distancing itu, kita bakal nyelamatin gak cuma nyawa kita sendiri, tapi juga nyawa orang lain, lu semua udah paham itu, gue yakin apalagi ya, oh iya, jangan pernah bosan untuk ngasih tau ke orang-orang terdekat yang belum tau, ya misalnya grup RT lu, grup RW lu, grup keluarga lu pelan-pelan aja ngasih taunya, sabar-sabar, seolah mereka bakal ngerti, ya gue tau, gue tau capeknya tau gue juga ngalamin, cuman ya lu kasih tau aja, ini bukan lagi urusannya stigma agama, ini untuk kemaslat ini untuk kemaslat, gimana sih? ini untuk kebaikan kita bersama, di video kemarin itu masuk DM dari salah seorang temen gue kebetulan beliau kerja di multimedia, ya kerjanya ngambil video lah, kerjanya urusan video editing, terus ngerjain gitu nah waktu gue ngomong social distancing itu dia ngajak diskusi lah, kalau emang gak semua orang bisa social distancing ada beberapa orang yang pekerjaannya emang bergantung banget sama dunia luar, salah satunya mungkin photographer sama videographer nah dia udah coba tuh social distancing, dia udah coba gak keluar rumah, cuman dia kepalang, ada deadline kerjaan terus gue tanya dia butuh stok apa, ternyata cocok, gue punya gitu, jadi ya gue kasih ke dia nah setelah itu gue mikir kayaknya yang punya masalah kayak gini, ini bukan cuma dia doang gitu footage gue banyak, gak kepake, kenapa enggak? gue kasih gitu, gue kumpulin jadi satu drive supaya bisa dipake banyak orang itu sih, jadi apa ini? nanti linknya gue taro di deskripsi, kalian bisa download tapi sebelum kalian download, kalian harus nonton video ini sampai habis karena aturan pemakaiannya sangat-sangat rumit yang pertama, footage ini bisa lu pake untuk keperluan apapun, yes punya kerjaan dengan pihak lain gitu, lu bisa pake ini, pengen nyoba buat belajar editing, lu bisa pake juga atau lu pengen bikin konten di sosial media lu, lu juga bisa pake, bebas, pokoknya bebas selama lu bertanggung jawab, pakenya gak untuk yang aneh-aneh atau dijual lagi, terserah, munggu gak perlu kredit nama gue, footage ini milik masyarakat, alah jadi gak perlu, footage ini gak gue kasih watermark gue, tolong kredit nama gue biar gue terkenal atau tolong kredit nama gue biar gue sukses kagak, lu pake aja dah gimana ini bisa bermanfaat buat lu, beberapa footage ini diambil dengan berbagai macam kamera ada yang kameranya sophisticated, ada yang biasa aja, ada yang low entry, jadi kalau lu pake preset bisa-bisa warnanya hancur, tapi percaya sama gue, tanpa lu color grading pun tipis-tipis aja atau lu atur cuma exposure gitu, exposure, kontras atau ya yang gitu-gitunya lah itu masih bakal aman kok, daripada lu download di youtube kan kekompres banget kan tuh ada video gue yang lain, jadi yaudah mending lu pake ini, at least ini peganti lu gak bisa pergi apa lagi ya, biar video ini agak panjang gue pecinta 24fps ya, karena gue ngerasa enak banget melihat video yang 24fps kayak film gitu lah sinematik gitu, kata orang gitu ya, makanya kebanyakan 24fps cuma beberapa gue ambil di 60fps, bahkan ada yang 120fps karena kebutuhan gue sendiri jadi, apa lagi ya, footage-nya gak terbatas di Jakarta doang jadi selama gue pergi ke beberapa daerah di Indonesia, gue ngambil gambar, disitu gue juga masukin misalnya kayak Lombok, Surabaya, Jogja, jadi ya lu bisa pilih sendiri sesuai kebutuhan lu oh iya satu lagi, stock video gue banyak, tapi akses internet gue terbatas jadi misalnya kalau lu udah nyari-nyari di link Google Drive yang gue share, terus gak ketemu lu DM aja ke Instagram gue, ya kalau misalnya DM-nya gue baca dan gue punya footage-nya pasti gue kirimin ke lu, jangan takut kalau gue mau upload semua, kuotanya habis pak, gak punya uang saya belinya, jadi ya tolong lah ya itu aja sih, oh iya yang terakhir, jangan lupa subscribe kalau lu ngerasa video ini bermanfaat, ya lu bisa tekan tombol subscribe, bunyiin loncengnya terus komentar di bawah video apa yang harus gue bikin karena gue berencana untuk lebih sering upload video mumpung kalian di rumah, mumpung gue di rumah juga intinya itu aja sih, oke, see ya selamat menikmati